Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengubah DPI layar HP Oppo ya Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Oppo untuk mengubah DPI-nya Ini biasanya kalau layar FF pasti paham ya, dia pasti mengubah DPI supaya lebih nyaman aja Silahkan disini teman-teman buka dulu di pengaturan Kemudian disini teman-teman pergi bagian tentang ponsel Kemudian teman-teman pilih yang ini ya Disini ya, pita dasar dan kernel ini ya, tekan Teman-teman pilih nomor kompilasi, tekan aja double tap Nah disini ada tulisan 3 langkah untuk menjadi developer Disini kita tekan aja terus sampai aktif Nah sekarang harus memasukkan sandi ya teman-teman ya Jadi disini kita masukkan dulu kata sandi kita ya Nah sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan mode pengembang ya Nah ternyata di HP Oppo ini kalau mengaktifkan opsi pengembang harus masukkan sandi ya Kalau kita pakai sandi ya Mungkin kalau dia tidak pakai kata sandi mungkin bisa langsung Oke gak apa-apa sekarang sudah aktif teman-teman cari saja disini ya Pengaturan tambahan Tekan opsi developer Kemudian disini teman-teman bisa cari DPI ya Oke kita scroll saja Nah disini Disini Standarnya 360 ya teman-teman ya Teman-teman bisa mengubahnya misalnya 3 Misalnya 400 deh kita coba ya Nah jadi seperti ini tuh nampaknya lebih kecil ya Kalau bawaan tadi 360 teman-teman ya Jadi seperti itu cara kita untuk mengubah DPI di HP Samsung Jadi silahkan teman-teman setting saja sesuai keinginan yang teman-teman inginkan Jadi caranya seperti itu ya Semoga tips singkat ini bermanfaat Silahkan dicoba